Jadi Xiaomi Indonesia baru aja hajatan nih, kemarin itu dia merilis Xiaomi 14T dan Xiaomi 14T Pro secara resmi ya buat pasar Indonesia Kalau untuk Xiaomi 14T itu dijual dengan harga mulai dari 6,5 juta dan Xiaomi 14T Pro itu dibanderol mulai dari 8,5 juta rupiah Speknya sih udah flagship killer banget dan masih kerjasama ya sama pabrikan lensa ternama si Leica Nah buat kalian yang udah keburu punya Poco X6 Pro, mending upgrade atau skip aja nih si Xiaomi 14T nya Bisa dibilang si Poco X6 Pro buat tahun 2024 atau mungkin tahun depan masih jadi HP Android terbaik kelas mid-range ya Karena belum ada gitu yang bisa menyaingi spek terbaik dengan harga terjangkau yang ada di Poco X6 Pro ini Biar kalian gak keburu upgrade, mending gue ceritain lagi pengalaman gue pakai si Poco X6 Pro ini setelah kurang lebih setengah tahun ada sama gue Yaudah, sebelum kita bahas, kita opening dulu ya Pada saat gue unboxing dan liat langsung HPnya, first impression gue sih sama HP ini ya kalo diliat dari desainnya ya biasa aja sih Gue tau, emang nilai jual utama di HP ini bukan dari desainnya Tapi gue ngerasa desainnya ini cupu banget gitu Apalagi pas gue liat bampar kamera belakangnya, kayak gak jelas gitu Punya bentukan kamera yang tersusun 4 boba dan dimasukkan dalam bampar kamera yang lebar terus ada embos tulisan Poco Gak banget deh Coba aja dibikin boba-bobaan minimal ala desain Poco F5 gitu, mendingan lah Terus masuk ke bagian layar ini, menurut gue ya selayak ke layar AMOLED harga HP 3-4 jutaan Dari warnanya emang udah cukup, tapi menurut gue cenderung agak sedikit terdup Kalo gue bandingin sama HP sekelasnya di harga yang sama, kayak Vivo V29 ini Di atas kertas sih layarnya punya resolusi 1.5K ya Tapi menurut gue, ya gak terlalu berasa gitu 1.5K-nya Malah sama aja, kayak layar yang berresolusi Full HD Plus biasa Tapi kalo refresh rate-nya, ini udah mantep sih di 120Hz Pengoperasian HP ini, ya saat-saat-saat Karena nilai jual utamanya bukan di desainnya, jadi menurut gue ya yang penting desainnya berkarakter Dan punya bezel yang tipis kayak gini tuh udah mantep banget ini Terus masuk ke bagian performanya nih Dimana bagian ini yang jadi nilai jual utama di HP ini ya Chipset yang dipake itu dari Dimensity 8300 Ultra Yang dimana skor Antutu Benchmarknya ada di angka sejutaan lebih loh Ini sih keren, HP 5 juta gini bisa menghasilkan skor Antutu Benchmark tembus sejutaan lebih Tapi perlu diinget ya, HP ini menurut gue ya terlalu over temperature Alhasil panasnya lumayan berasa di HP ini Menurut gue sih hal wajar sih Namanya speed yang udah terlanjur ngebut, panas yang dihasilkan pun otomatis berlebihan Disini gue tes main Call of Duty Mobile nih, settingan grafik rata kanan deh pokoknya HP ini sangat mampu banget melibas game ini Cuma dengan catatan baru main kurang lebih 5 menitan Panas di HP ini langsung membarah alias panas Tapi gamenya sih masih anteng aja dan nyaman aja dimainkan Gue saranin sih kalo kalian mau pake main game yang lama Wajib tuh, mesti pakein fine cooler Biar mendingan tuh panasnya terobati Terus main Mobile Legends rata kanan juga udah mantep Manteng aja tuh di 90 fps Tapi ya itu, lagi-lagi HP ini buat panasnya itu membara Tapi gamenya pastinya masih nyaman dimainkan Terus terakhir main PUBG Mobile, settingan yang gue pake di smooth di 90 fps ya Dan alhasil lagi-lagi case-nya sama kayak 2 game sebelumnya HPnya itu tetep cepet panas Ya walaupun gamenya juga tetep berjalan dengan normal Gak ada nge-lag sedikit pun Gue sangat menyalankan lagi-lagi fine cooler jadi hal wajib buat kalian yang mau main game lama Mungkin Poco X6 Pro ini penghantar panasnya masih kurang stabil ya Gue sih takut aja kejadian kayak jamannya Poco X6 Pro yang mati total berjamaah Mungkin nanti ada update software yang ngulisin panasnya di HP ini sih Mungkin ya Terus kebagian kameranya nih, menurut gue masih tipikal Poco banget sih Emang hasil agak sedikit warm Resolusi kamera utamanya di 64MP, udah dilengkapi dengan OIS dan sensor yang dipakai dari Omnivision Jadi untuk foto pertama di Poco X6 Pro ini menurut gue pemandangan kayak gini hasilnya ya bagus-bagus aja sih Hasilnya cenderung ke arah natural, tapi agak sedikit saturasi Dan langitnya juga keliatan pas, sesuai lah sama keadaan aslinya HDR-nya juga mantep sih ini Terus foto kedua, foto daun-daun kayak gini lagi-lagi foto yang ditangkep itu Saturasinya agak sedikit luar ya, dan detailnya juga masih dapet banget Terus foto-foto objek kayak gini juga udah bagus Warnanya dapet, nggak pucat, dan lagi-lagi HDR-nya bekerja dengan baik Terus untuk lensa ultrawide-nya juga hampir sama kayak kamera utamanya Untuk detailnya udah mantep, warna langitnya keliatan hidup, nggak pucat, dan HDR-nya emang cakep sih ini Terus untuk kamera depannya, menurut gue hasilnya masih dalam batas aman sih Detailnya juga udah lumayan, buat upload ke sosmed juga udah lumayan keren Dan ini adalah untuk beberapa hasil foto lainnya di kamera Poco X6 Pro Kesimpulannya sih menurut gue Bahwa performa kamera di Poco X6 Pro ini masih sangat bisa diandelin sih Harga nggak sampai 5 juta pada saat flash sale, tapi nggak kalah sama hape-hape selevelnya Intinya hape ini nggak cuma jual speed aja sih, untuk urusan kameranya masih lumayan lah Terus ke perekaman videonya ini yang menurut gue, ya bisa dibilang gue puas sih Karena kestabilannya itu juara, dan hasil audio mic yang ditangkep itu juga mantep Ace-nya, oice-nya berjalan dengan baik sih ini Kita lihat langit ya Tuh, langitnya juga cakep Cakep Kestabilannya sih gue acungin jempol sih ini Jalan-jarang kalau ada hape yang stabil parah begini Kalau gue lihat langsung di hapenya ya, tapi gue belum tahu post processingnya kayak gimana nih Nah, kalian dengerin juga hasil audionya, mikrofonnya Oke Jadi ini 1080p di 30fps Dan ini perekaman video di 1080p di 60fps Nah, kalau 60fps kan biasanya lebih smooth nih dibanding 30fps pergerakannya tuh Nah, lihat lah Ini 1080p di 60fps, tapi stabil ya Tuh Mantap nih Kestabilannya di hape-hape Poco tuh menarik gitu Kita lihat langitnya nih Tuh Ini langit dari sini Kalian dengerin juga kualitas mikrofonnya Oke, jadi lebih sebut aja sih kalau yang 60fps begini Mantap Oke, jadi ini adalah perekaman Poco X6 Pro di 4K ya Di 30fps Nah Jadi kurang lebih begini hasilannya Tuh 4K 30fps Kalian lihat detailnya ya Sama mikrofonnya juga Kalian dengerin nih Suaranya bagus nggak? Jadi mau naik aja, Nan Tau sebentar deh Sama foto langit Dynamic range-nya kayak gimana nih Ini emang agak-agak mendung dikit sih Di daerah sini Nah, kurang lebih kayak begini untuk kualitasnya Kestabilannya juga Kayaknya sih stabil sih gue lihat langsung dari hape-nya ini Minim jitter gitu Stabil sih ini 4K 30fps Dan ini video kamera selfie 1080p 30fps Mentoknya disini aja 1080p 30fps Dan kalian lihat kestabilannya nih Hah Dynamic range-nya juga Bagus kok Ini masih kelihatan awannya Ini di belakang gue Tuh Awannya masih kelihatan Dan Kestabilannya juga oke 1080p 30fps Hape ini juga punya fitur-fitur yang kekininya nih Kayaknya sistem operasinya udah HyperOS terbaru Dua speaker stereo Dolby Atmos NFC Fingerprint sensor yang tertanam di dalam layar Dan juga ngecasnya udah ngebut berdaya 67W Jadi untuk kesimpulannya menurut gue Ini hape keren sih Kalau dilihat dari price to performanya Harga yang menarik Dan juga hardware yang dikasih juga udah lebih dari cukup Apalagi setelah si Xiaomi 14T series dirilis Untuk harga dari Poco X6 Pro ini Mengalami penurunan harga ya Dan sekarang harga update si Poco X6 Pro ini Yang gue cek di Tokop ID sekarang udah di 4,5 jutaan aja Selebihnya menurut gue Poco X6 Pro ini jadi salah satu hape terbaik di kelas mid-range Kalau dari gue sih Poco X6 Pro ini masih lebih dari cukup Ketimbang kalian harus upgrade ke Xiaomi 14T Kalau ada pendapat lainnya dari kalian Boleh deh ceritain ya di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya